Saya sebenarnya merasakan hal yang sama juga seperti ayah dan bunda ketika anak itu belum bisa berbicara Galau, risau, terus itu kita bingung Sebenarnya bahasa itu gerbang ilmu ayah bunda ya Ketika anak sudah bisa berkomunikasi dua arah, sudah bisa berinteraksi dengan kita Kayaknya mengajarkan ilmu-ilmu yang lain itu jadi terasa mudah Ayah bunda banyak banget yang WA ke saya, DM ke saya, bahkan di kolom komentar di bawah itu banyak banget yang nanya Ayah Wais gimana cara terapi wicara? Ayah Wais gimana cara mengajarkan komunikasi dua arah sama anandanya ini gimana sih? Langsung saya jawab ayah bunda ya, tapi sebelum itu saya disclaimer dulu Dulu saya bukan terapis bukan, bukan dokter juga bukan, saya hanya orang tua yang memiliki anak penyandang autism Dan ini berdasarkan piru pengalaman pribadi saya Dulu ketika ananda saya usia 22 bulan Dia terapi di ayah sana ya bunda ya Dan yang saya tangkap itu bahwa anak penyandang autism itu mudah menangkap sesuatu dengan cara imitasi Di dalam behavior ada 14 macam imitasi Dijelaskan 1, 2, 3, sampai 14 yang alhamdulillah saya gak paham semua Tapi saya tahu kata kuncinya yaitu imitasi Imitasi atau tiruan gitu ayah bunda ya Kalau kita pendekatan dengan bahasa ya Untuk komunikasi dua arah Jadi untuk komunikasi dua arah ananda saya Untuk terapi bicaranya Ya saya juga menggunakan teknik imitasi ini bunda Contohkan Jadi di dalam keluarga kecil kami Kami selalu mencoba berkomunikasi Dengan bahasa yang sederhana Dan selalu mengkomunikasikan apa saja Terutama di depan ananda kami ya bunda ya Contohnya ketika lagi santai seperti ini ya Saya panggil bunda Nanti bundanya menjawab Iya ayah Nanti Saya tanya lagi bunda lagi apa Bundanya menjawab Bunda lagi cuci piring ayah Itu di depan ananda saya Bunda Bikinin kopi dong Nanti bundanya juga Iya ayah Setelah bunda bikinin kopi Ngasih ke saya Ini ayah kopinya Terus itu kita ambil Terima kasih bunda Bundanya jawab Sama-sama Ketika saya Ketika saya pulang kerja Assalamualaikum Bundanya jawab Waalaikumsalam Kejadian ini terus berulang-berulang Setiap hari Setiap waktu Sekian lama gitu kan Jadi anak ini otomatis Menangkap ayah bunda Oh gini caranya komunikasi Kalau sana ngomong ini Sini harus ngomong ini Kalau disana nanya Nama Disini menyebutkan Kalau disana Tanya A Disini harus jawab B Gitu ayah bunda Anak kita itu Akan mencerna Dan mencontoh Anandanya Ingin berprogres Ayah bunda juga harus berprogres Gitu Anaknya ingin berbicara Ayah bundanya Juga harus membangun Komunikasi Dengan anggota keluarga Dengan suami Dengan Anaknya yang paling tua Dengan anaknya yang musuh Jadi Bangunlah komunikasi itu Ayah bunda Jadi rumah tangga Juga terlihat harmonis Seperti itu Ayah bunda Jadi ketika memiliki Anak penyandang Autism itu Yang saya rasakan Banyak efek baiknya juga Buat keluarga kecil kami Gitu Ayah bunda Saya rasa Itu saja Ayah bunda Sekian Dan terima kasih Dan terima kasih Terima kasih